ini calab hitam di emitter, calab merah di emitter ini yang bergerak, ini tidak bergerak, berarti telah install ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama hari di kreasi channel channelnya tutorial dan ide kreatif oke pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengukur transistor PD139 dan PD140 dalam keadaan baik atau rusak oke disini maksudnya mengukur adalah mengecek apakah transistor itu masih dalam keadaan baik atau sudah rusak oke disini saya contohkan dua buah transistor yaitu PD139 dan PD140 oke untuk susunan kakinya untuk susunan kakinya ini bisa dicari dari apa namanya database transistor database transistor ya kemudian ini sudah saya tuliskan untuk asal PD139 ini jenisnya adalah jenis NPN kemudian urutan kakinya adalah EJB di depan dan di depan urutan ini adalah EJB kemudian untuk yang PD140 itu untuk jenisnya adalah jenis PNP PNP kemudian susunan kakinya adalah sama hampir sama dengan yang PD139 yaitu ECB dari sebelah kiri paling kiri adalah E tengah C dan yang paling kiri adalah B yaitu emitter korektor basis oke sekarang bagaimana caranya mengetes transistor ini atau mengukur transistor menggunakan multimeter analog ya untuk ini multimeter analog ya nah yang pertama adalah ya tadi sudah kita kebawai urutan kakinya adalah ECB atau emitter korektor basis nah untuk caranya menentukan kaki kondisi transistor tanpa database tanpa datasi transistor adalah dengan menggunakan multimeter nah untuk itu bisa lihat video saya di yang sebelumnya sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya mengukur kondisi transistor kita gunakan multimeter analog saja ya selektor kita taruh di posisi di ukuran ohm pada kali satu kilo kemudian kita jambar kita atau probe ya probe mari kita hubung singkat dalam bergerak nah ini harusnya menunjukkan kanol ya saya paskan ke arah kanol nah baru kita siap untuk untuk mengukur saya contohkan yang pertama ini yang jenis NPN ya NPN nah ini sudah begini ya tadi ini adalah emitter korektor basis nah ini perlu memastikan ya ini harus diingat ya ya untuk transistor yang NPN ya berarti tangannya bahasanya adalah positif maka probe yang kita gunakan pertama kali adalah yang yang kualitas probe yang negatif nah probe negatif kenapa negatif karena probe hitam ini atau probe negatif ya ini adalah kualitasnya adalah positif ya kualitas baterainya adalah positif ya kita tunjukkan kita tempelkan ya yang basisnya probe hitam atau colok hitam nah untuk nanti yang NPN maka ya nanti kita ya jarumnya ya terimakasanya kita tempelkan ke kaki apa emitter dan bergerak secara bergantian kita tempelkan ke emitter dulu nah caru bergerak 2 per 3 ya setikutnya kita pindah ke yang kolektor jarum bergerak 2 per 3 bagian nah sementara kita simulkan ini baik ya jadi kalau colok hitam di basis maka jarum harus bergerak 2 per 3 ya harus bergerak ketika ini colok merah di basis colok merah di kemator dan di kolektor dan kita balik balik colok merah di kaki basis ya colok hitam di emitter dan kolektor secara bergantian terbuka ya jarum tidak bergerak jarum tidak bergerak nah berarti terlancar ini adalah dalam keadaan bagus ya atau tidak rusak nah untuk emitter kolektornya kita tidak perlu cek kenapa karena kalau langkah 12 tadi sudah bagus maka pasti emitter tidak rusak ini contoh yang pertama masih contoh yang kedua contoh yang kedua ini transitor ini npm ya npm contoh npm ini sama ya ini adalah ini emitter ini ini sama coloknya tadi colok hitam ya colok hitam temukan di kaki basis berikutnya colok merah kita temukan di kaki emitter dan kolektor secara bergantian npm ke emitter dulu ya nah jarum bergerak 3 per 3 bagian seperti ini bagus ya berikutnya yang kolektor nah ini ya ini tidak bergerak berarti bagian ini adalah pusat atau putus ya putus kemudian kita balik kita balik dulu kita balik dulu telok merah di basis telok hitam di emitter dan kolektor secara bergantian emitter dulu ya tidak bergerak jadi yang istilah diudah emitternya ini bagus ya dan diudah kolektornya nah ini yang putus ya tapi yang putus tadi ya ini tidak menyambung tapi ketika langkah pertama tadi langkah pertama ini calab hitam di 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 basis ya calab merah di emitter nah ini yang bergerak ini tidak bergerak berarti terakhir calab ini berusaha contoh yang ketiga yang calab PD 140 makanya sama dengan tadi ya hanya ini karena peninnya PNP maka kaki basis harus dihubungan dengan colok merah kenapa karena basisnya ini adalah tengahnya adalah negatif kalau ini negatif berarti yang polaritas dari baterai negatif adalah colok merah jadi harus kita ingat ya berikutnya peluk merah sudah di basis kita tembalkan di emitter dan kolektor secara bergantian nah terung bergerak kalau kolektor terung bergerak ini harus bergerak terung harus bergerak untuk kondisi yang seperti ini ya langkah pertama berikutnya langkah setelah kita balik kita balik colok hitam di basis colok merah di kolektor dan emitter emitter dulu tidak bergerak ini tidak bergerak ini 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 di dalam kelihan bagus ya rusaknya bagaimana rusaknya bagaimana rusaknya kalau ini tadi colok merah di hitam di basis merah di emitter maka jarum ini gerak bergerak sedikit atau bergerak mentok itu berarti rusak kalau bergerak sedikit berarti bocor kalau bergerak mentok sampai 0 berarti short kemudian keusahaan yang berikutnya gimana ini langkah pertama tadi saya ulangi colok merah di basis colok hitam di ini harus bergerak dua per tiga bagian terus kalau rusak bagaimana rusak maka ketika ini tidak ditambilkan begini jarum tidak bergerak sama sekali kalau tidak rusak berarti putus atau mentok sampai 0 kalau mentok sampai 0 berarti short oke sudah jelas oke hanya itu ini pindahasan tentang cara tes transistor menggunakan multimeter analog ya mudah-mudahan bermanfaat ya bila ada salah mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati